Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palopo melakukan pemusnahan ribuan kertas berharga di depan kantor Bapenda Palopo, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara pada Rabu 31 Juli 2024. Kepala Bapenda Palopo Andi Agus Mandasini mengungkapkan alasan dilakukannya pemusnahan terhadap ribuan kertas tersebut untuk penerbitan administrasi, di mana tidak lagi menggunakan karcis retribusi dan kertas blanco yang tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Kertas berharga tersebut sudah tidak bisa digunakan sehingga untuk mencegah adanya penyalahgunaan dari kertas berharga yang sudah tidak sesuai dilakukan pemusnahan. Ia mengungkap kertas berharga yang dimusnahkan tersebut berupa blanco dan juga karcis retribusi yang dikelola dari sejumlah OPD Pemkot Palopo di antaranya Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perikanan. Yang mana sebelumnya berdasarkan perda nomor 7 tahun 2017, karcis motor hanya Rp1.000, namun merujuk pada PP nomor 1 tahun 2024, kini telah mengalami kenaikan menjadi Rp2.000 per motor. Sementara karcis untuk mobil yang awalnya Rp3.000 kini menjadi Rp4.000. Kertas berharga yang akan dimusnahkan itu yang sudah tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Kita kan ada sekarang peraturan RRM baru, PP nomor 1 tahun 2024, itu sudah tidak sesuai lagi dengan perda tersebut. Jadi kita merujuk ke perda yang baru, makanya kertas berharga ini sudah tidak bisa digunakan karena ia merujuk ke perda yang lama. Itu hasil, 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 hasil dari teman-teman dari inspektorat, dari pemeriksaannya. Yang kedua, itu ini dilakukan untuk melaksanakan kita terkipat administrasinya, tidak menggunakan lagi kertas blanko atau kertas retribusi yang sudah tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Pihak Bapenda memusnahkan 5.660 blok kertas berharga dengan cara dibakar untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kertas berharga yang tidak berlaku lagi. Pemusnahan kertas berharga secara simbolis dilakukan oleh asisten 3 administrasi umum SEDDA Kota Palopo, Nur Yadin. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.